Hadirin dimohon berdiri Terima kasih Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih Menyanyika Terima kasih Menyanyikan cipta Mulai Menyanyikan 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selesai. Hadirin, disilakan duduk kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yang kami hormati, Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Budhoyono, beserta Ibu Herawati Budhoyono. Saudara Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Hajah Iryana Joko Widodo. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Dr. Andes Haji Mohamad Yusuf Kala, beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala. Pimpinan dan anggota Majelis Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara, Bapak Profesor Bahurdin Yusuf Habibi, Presiden Republik Indonesia ketiga. Ibu Sinta Nuryah Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5. Ibu Karlina Umar Wirahadi Kusuma, Bapak Tri Sutrisno, dan Bapak Hamzah Has. Ucapan terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih, Bapak. Dan Bapak Insinyur Haji Mohamad Hatta Rajasa. Yang kami muliakan para Kepala Negara dan Pemerintahan dan Utusan Khusus, serta Menteri Luar Negeri, negara-negara sahabat. Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, dua, para Ketua Umum Partai Politik, peserta pemilu tahun 2014, Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Staf Angkatan, para Insan Media, Cetak, dan Elektronik Dalam dan Luar Negeri, para Tamu Undangan, dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 672 anggota dari 685 anggota MPR, dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, sidang paripurna MPR, dengan agenda tunggal, pelantikan Presiden, dan Wakil Presiden, hasil pemilihan umum tahun 2014, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majlis dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunianya, kita semua masih diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas konstitusional melaksanakan amanah rakyat dan bangsa Indonesia. Pada hari ini, kita akan melaksanakan upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2014. Sungguh, hari ini adalah momentum yang menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dan bermartabat. Kami yakin, rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, bahkan di seluruh dunia, tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kita wajib bersyukur telah mampu melaksanakan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adalah bukti bahwa kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang semakin baik. Kita bangga memiliki demokrasi khas Indonesia, yakni demokrasi Pancasila yang indah, laksana kosai. Mampu mengatasi segala perbedaan dalam satu muara kebersamaan dengan semangat Bineka Tunggal Ika. Atas nama pimpinan dan anggota majlis, kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan institusi lainnya di tingkat pusat maupun daerah. Atas dukungannya, mensukseskan pemilihan umum hingga sampailah akhirnya pada agenda penting kenegaraan hari ini. Kita telah membaca dan mendengar dari berbagai media cetak maupun elektronik, serta dari berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara damai dan demokratis. Kami berharap ke depan, pemilihan umum di Indonesia semakin demokratis dan transparan, sehingga dapat membawa kemajuan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebagai bentuk pengharga dan penghormatan atas proses politik yang telah kita lakukan, telah hadir di tengah-tengah kita, beberapa kepala negara dan pemerintahan, dari negara-negara sahabat untuk menyaksikan prosesi pelantikan pada hari ini, yaitu yang pertama, kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Beginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiyah, Mu'izzadin Wadaullah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Tuan Taur Matan Ruwa, Presiden Republik Demokratik Timur Leste bersama istri. Yang Mulia Tuan Li Xinlong, Perdana Menteri Republik Singapura beserta istri. Yang Mulia Datuk Sri Muhammad Najib Tun Abdul Rajak, Bersama Ibu, Perdana Menteri Malaysia, Yang Mulia Tuan Peter O'Neill, Perdana Menteri Negara Independen Papua, New Guinea, Yang Mulia Perdana Menteri Australia, Tuan Tony Abbott, Yang Mulia Tuan Yasuo Pukuda, Utusan Khusus Pemerintah Jepang, Dan Mantan Perdana Menteri Jepang, Yang Mulia Jenderal Tanasa Patimak Ragon, Diputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand, Yang Mulia Nyonya Yan Jun Chi, Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Tuan Murai Makkali, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Yang Mulia Tuan Albert F. Del Rosario, Menteri Luar Negeri Republik Filipina, Yang Mulia Tuan John F. Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Yang Mulia Tuan Anura Priyadarsana Yapa, Menteri Industri Perminyakan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Yang Mulia Tuan Denis Valentinovic Manturov, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, Yang Mulia Tuan Nuretin Janikli, Menteri Kepabean dan Perdagangan Republik Turki, Yang Mulia Dr. Herman Dedrick Ceng Willing, Utusan Khusus Pemerintah Kerajaan Belanda, Yang Mulia Tuan Dao Fit Cung, Utusan Khusus Presiden Republik Sosialis Vietnam, Yang Mulia Tuan Kim Tai Wan, Dan Yang Mulia Tuan Ham Jin Kyu, Utusan Khusus Presiden Republik Korea, Yang Mulia Tuan Andrew Saxton, Anggota Parlemen dan Sekretaris Parlemen Menteri Keuangan Kanada. Untuk itu, kami memberikan penghargaan yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang mulia. Semoga kehadiran para yang mulia memberi makna pada kerjasama bilateral maupun kawasan, sidang majlis dan hadirin yang kami muliakan. Kita patut berbangga, sejumlah kemajuan telah kita capai, meskipun sejumlah kekurangan harus kita perbaiki. Semuanya adalah berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur, di bawah kemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selama satu dekade terakhir, kita mencatat bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia. Indonesia kini telah naik menjadi middle income country, dari sebelumnya berada di posisi bawah di Asia. Dengan capaian pembangunan ekonomi yang cukup membanggakan, kini ekonomi Indonesia meningkatkan peringkat 16 besar dunia. Bahkan menurut Bank Dunia, Indonesia ditempatkan sebagai negara ke-10 dengan produk domestik bruto terbesar dari 177 negara berdasarkan purchasing power parity. Kita pun mencatat, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, didukung berjalan baiknya sejumlah kebijakan, pengendalian inflasi, dan lima tahun terakhir, program percepatan pembangunan infrastruktur, dan industrialisasi, serta masifnya program pemberdayaan, dan kredit usaha rakyat bagi UKM, sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan bergeraknya dunia usaha di tanpa pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014, nomor urut 2, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Randas Haji Muhammad Yusuf Kala. Dengan perolahan suara sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari total suara sah nasional. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2014-2019. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik ditanda tangani. Sidang majlis dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita mengikuti acara secara seksama dan hikmat. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2014 bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna MPR yang akan dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri Pengucapan sumpah Presiden Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Pengucapan sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Persiapan penanda tanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penanda tanganan. penanda tanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia dan pimpinan MPR. Terima kasih. 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 Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh pimpinan MPR kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pimpinan MPR, disilakan kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin, disilakan duduk kembali. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.